Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi everybody sobat youtube dimanapun anda berada Apa kabar anda hari ini semoga everything is ok ya Masih bersama saya di sas channel tutorial dan review Channel yang membahas seputar aplikasi smartphone Channel yang selalu berbagi tips dan cara dalam menggunakan beragam aplikasi di handphone anda Untuk menunjang aktivitas anda sehari-hari Sebelumnya saya usahakan terima kasih untuk anda yang sudah mengklik video ini Saya doakan semoga anda sehat dan bahagia Tidak kurang suatu apapun Serta selalu diberi riski yang melimpah amin Dan di video kali ini akan saya bagikan cara membuat video Dengan efek hujan disertai suara petir dan efek ilat ya Seperti ini contohnya So seperti apa cara mengeditnya dan cara membuat video ini Simak terus videonya sampai selesai Jangan lupa subscribe bagi yang belum Klik icon loncengnya Pilih semua notifikasi agar anda selalu update Dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini Like jika anda suka videonya Share jika dirasa penting dan bermanfaat Oke check it out Oke sebelum kita mulai tutorialnya Anda harus mendownload beberapa stiker di toko aset kinemaster ya Kita buka dulu toko aset kinemaster ya Lalu kita pilih stiker Kemudian kita pilih efek spesial ini ya Lalu kita cari efek hari hujan Yang ini ya Lalu kita download Oke jika sudah Kita cari lagi stiker kabut misterius ini ya Untuk melengkapi efek ya Kita unduh lagi Oke lalu yang terakhir kita download efek petirnya ya Ini efek petir Kita download Oke jika sudah kita masuk ke beranda kinemasternya ya Kita buat project baru Pilih aspek rasio 16 banding 9 Lalu klik berikutnya Lalu kita masukkan video yang akan kita edit Oke kita masukkan saja videonya Ini ya Kemudian kita tentukan di menit keberapa Akan kita kasih efek hujannya ya Oke disini di detik ke 34 Akan saya kasih efek hujannya Kita masuk lapisan Lalu klik media Kemudian kita pilih gambarnya Lalu kita masuk di sini Gambar warna hitam Kemudian kita pilih warnanya ya Kita pilih yang biru gelap Atau kita tentukan saja warnanya Seperti ini ya Lalu kita fullscreen kan disini Kemudian kita turunkan opasitasnya ya Di angka sekitar 75% Lalu kita panjangkan durasinya Oke kemudian kita pergi ke efek menyampur ini ya Lalu kita pilih memperbanyak Seperti ini Lalu kita masukkan stiker hari hujannya ya Kita klik lapisan Lalu kita klik stiker Kita pilih hari hujan Lalu pilih yang ini Kemudian durasinya kita panjangkan Kemudian kita akan buat efek kilatnya ya Kira-kira Anda tentukan di menit keberapa Anda kasih efek kilatnya Kita masuk ke lapisan Klik media Lalu kita pilih gambar Lalu kita pilih gambar Pilih warna putih Split ya layarnya Kita jadikan ukuran menu Lalu kita pendekkan durasinya Menjadi yang paling pendek ya Scroll saja timelinenya atau di layarnya ya Kita pilih ke efek menyampur ya Lalu kita pilih hamparannya Seperti ini Klik ok Lalu kita duplikat ya Menjadi tiga bagian Lalu kita atur posisinya ya Kita atur posisinya seperti ini ya Kita lihat dulu review nya Sebentar Seperti ini ya Kita lakukan cara yang sama seperti tadi Kita duplikat Menjadi tiga bagian ya Oke Lalu kita atur lagi Posisinya seperti tadi Sini ya Selamat menikmati 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 Subscribe Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati